Berita pilihan lainnya, sodara korban smelter jalani operasi. Sodara korban ledakan smelter di Morowali jalani operasi dua kali. Setelah jalani operasi, kepala, kini korban harus menjalani operasi bagian leher. Salah satu korban kebakaran tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP. Hingga saat ini masih harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Meski sudah selesai menjalani operasi bagian kepala, korban yang merupakan pria berusia 23 tahun ini masih harus menjalani operasi pada bagian leher. Sekarang habis operasi kepala, ada penyumbatan darah di kepala dan habis operasi. Sekarang ditindakan oleh dokter bedah karena ada penyumbatan di leher. Jadi tetap ada pelayanan atau perawatan intensif. Sementara itu, dua korban kecelakaan kerja lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiruhusodo, Makassar setelah sempat dirawat di RS UD Morowali untuk mendapatkan perawatan intensif. Keduanya mengalami luka bakar berat di tubuhnya. Dua korban akan diterbangkan dari bandara khusus PT IMIP di Babodopi, Morowali. Keluarga minta dirujuk di Makassar supaya karena keluarga semua ada di Makassar, disini susah, disini tidak ada keluarga Pak. Ya, tempat inapnya penyakit tidak ada disini, karena tidak ada keluarga. Kalau di sana banyak keluarga, keluarga semua minta dirujuk di sana. Hingga saat ini ada sembilan orang korban ledakan tungkus melter nikel yang masih dirawat di RS UD Morowali. Peristiwa ledakan tungkus melter juga telah menewaskan 19 orang.